Intro Salam teladan dan unggulan dari Universitas Dianapura khususnya kepada para mahasiswa baru Undira Welcome to the family Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Tridharma Perguruan Tinggi dan apa peran mahasiswa di dalamnya Bersama saya Putul Krisusanto Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dianapura Dalam presentasi ini saya akan menjabarkan mengenai Tridharma Perguruan Tinggi Apa peran aktif mahasiswa di dalamnya Program kreativitas mahasiswa Dan sedikit mengenai Undira Innovation Awards Tridharma Perguruan Tinggi Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Dapat dilihat disini ya bahwa Tri itu artinya tiga dan Dharma adalah kewajiban Jadi Tridharma adalah tiga kewajiban Yang dimiliki oleh setiap sivitas akademika Sebuah perguruan tinggi Termasuk Anda dan saya Pertanyaannya kemudian adalah Siapa saja yang termasuk dalam sivitas akademika Sivitas akademika termasuk Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni Para pimpinan dan administrator dari sebuah perguruan tinggi juga Intinya semua pemangku kepentingan stakeholder yang terlibat langsung adalah sivitas akademika Ada tiga hal atau komponen dalam Tridharma Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang berpusat kepada mahasiswa Atau Student Center Learning Kemudian ada penelitian Penelitian adalah kegiatan telah secara mendalam terhadap suatu topik Suatu pertanyaan, suatu hipotesis Sehingga mendapatkan jawaban yang nantinya diharapkan bisa memperkaya ranah ilmu masing-masing Dan atau memiliki manfaat praktis juga bagi masyarakat maupun dunia industri Penelitian terdiri dari penelitian dasar atau fundamental research Penelitian terapan atau applied research Dan juga penelitian pengembangan atau yang bersifat research and development Kemudian Dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat Ini merupakan kontribusi dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat Sehingga perguruan tinggi tidak seperti menara gading yang kelihatan indah Tapi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat Melainkan menjadi menara air yang dapat mengairi masyarakat Dan memberikan manfaat nyata ke dalam masyarakat Di samping ketiga komponen tersebut Tentunya ada unsur publikasi ilmiah Publikasi ilmiah ini adalah pembahasan ide Atau hasil-hasil dari penelitian bahkan pengabdian masyarakat Yang kita terbitkan dalam terbitan ilmiah Baik terbitan berkala maupun terbitan lepas Artikel, buku, prosiding Sehingga manfaat tadi yang diberikan kontribusi terhadap bidang ilmu Terhadap masyarakat itu dapat lebih mudah untuk diakses Di zaman sekarang ketika kita melakukan suatu penelitian Atau mengerjakan sesuatu hal yang baru Sebaiknya kita sharing Supaya itu menjadi pengetahuan yang baik dan berguna bagi banyak orang Sehingga pengetahuan yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian Dan lain-lain tersebut Bisa memang benar-benar bermanfaat Diakses oleh kalayat ramai Dan manfaatnya dapat dirasakan Oleh karena itu kita perlu melakukan publikasi Tidak hanya disimpan sendiri saja hasilnya Nah kemudian juga ada unsur inovasi Yaitu melakukan suatu penemuan-penemuan Menciptakan berkreasi Tapi yang nantinya memiliki nilai ekonomis Sehingga sekali lagi Perguruan tinggi memang dapat memberikan manfaat Langsung kepada masyarakat, bangsa, dan negara Filosofi Tridharma adalah yang pertama Berorientasi kepada hasil dan luaran Output dan outcome Menyeimbangkan juga antara kuantitas dan kualitas Hal ini berkorespondensi dengan salah satu dari visi undira Yaitu perguruan tinggi unggulan Yang mana seseorang yang unggul dapat dilihat dari Apa yang mereka hasilkan Dan dampak yang mereka belikan Unsur keteladanan dalam filosofi Tridharma Ini terkait dengan bagaimana kita berpusat kepada manusianya Ada unsur keteladanan di sana Dan kita memfokuskan kepada pertumbuhan Jadi dengan melakukan kegiatan penelitian Pengabdian masyarakat dan tentunya pendidikan dan pengajaran Kita semua dapat bertumbuh Tidak hanya mahasiswa Tapi juga dosen dan segenap sifitas akademikal lainnya Nah lanjut dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Dalam sebuah perguruan tinggi Seperti halnya Universitas Tiana Pura Ada sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu dalam Mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi Khususnya penelitian, pengabdian masyarakat Dan juga dalam hal ini seperti di Undira Yaitu publikasi dan inovasi Di LPPM Undira tugas kami adalah Yang pertama memfasilitasi penelitian Pelaksanaan penelitian dan pusat-pusat studi Kemudian pengabdian masyarakat Baik yang dilakukan oleh dosen Dan juga pengabdian masyarakat Dimana dosen melibatkan mahasiswa Juga KKN Publikasi ilmiah juga itu dikoordinir di bawah LPPM Baik jurnal ilmiah Undira Maupun prosiding-prosiding seminar nasional dan internasional Sintesa, sinaptek dan seminar-seminar lainnya juga Kemudian inovasi kekayaan intelektual Itu juga diorganis di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM tentunya juga memiliki peran yang cukup besar Dalam pelaksanaan MBKM Sementara saya akan jelaskan hal tersebut Apa itu MBKM? Mungkin Anda sudah mendengar dalam paparan-paparan lainnya Ya MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM merupakan sebuah inisiatif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dalam mengajak sivitas akademika perguruan tinggi Untuk bisa lebih merdeka Dalam menentukan pengalaman-pengalaman belajar Pengalaman-pengalaman tridharma Yang tidak hanya di program studi sendiri Di kampus sendiri Tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar Baik di luar prodi Di luar perguruan tinggi Juga di masyarakat dan di industri Apa peran mahasiswa dalam tridharma Dan juga dalam kampus merdeka, merdeka belajar Tridharma adalah kewajiban kita Jadi kita wajib melakukan Tidak boleh dinegosiasi Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat Ini ada dalam DNA kita Harus mendarah daging sebagai mahasiswa Kita tidak lagi siswa yang dari tingkatan dasar sampai menengah Tapi kita sudah menjadi mahasiswa Oleh karena itu selain mengikuti program pendidikan Kita juga harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat Dan tentunya nanti kedepannya juga didampingi Dan disertai juga oleh publikasi dan inovasi Tridharma bukan hanya slogan Tapi harus ada action Actionnya seperti apa? Kita bisa lihat ya Jadi peran mahasiswa itu ada di semua lini Baik di pendidikan, kalian berperan dengan aktif belajar Tidak hanya menjadi mahasiswa yang pasif menerima informasi Tapi kalian juga membangun atau membangun konstruksi Pembelajaran anda masing-masing berdasarkan pengalaman anda Di kehidupan nyata Menggabungkan antara apa yang anda pelajari di kelas Dan apa yang anda pelajari di luar sana Di dunia industri, di kehidupan nyata anda sehari-hari Mahasiswa juga diharapkan terlibat aktif dalam penelitian Tidak hanya di akhir yaitu skripsi atau tugas akhir Tapi juga selama anda kuliah Ada pengabdian masyarakat Libatkanlah diri anda Untuk bisa lebih dekat ke masyarakat Dan mengaplikasikan apa yang anda dapatkan di kelas Apa yang anda dapatkan dari hasil-hasil penelitian Sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Di samping itu kami mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah Kita bisa belajar publikasi bersama-sama dengan dosen tentunya Ada dosen yang akan membimbing kalian Tidak hanya di skripsi atau tugas akhir Tapi juga bisa selama kalian kuliah Kalian bisa melakukan publikasi melalui sarana-sarana yang ada Jurnal-jurnal ilmiah Seminar-seminar Proceeding dan lain sebagainya Untuk informasi lebih lanjut Silahkan kontak program studi masing-masing Dan jangan malu-malu untuk kontak kami di LPPM Atau juga bertanya kepada kemahasiswaan Untuk mencari kesempatan-kesempatan Di mana anda bisa terlibat Dalam kegiatan penelitian Pengabdian masyarakat Publikasi dengan dosen Nanti kami pasti bantu anda untuk bisa terlibat Yang penting anda memiliki keinginan Untuk maju dan untuk terlibat Demikian juga dengan inovasi Sebentar saya akan ceritakan salah satu bentuknya adalah Undira Innovation Awards Keterlibatan mahasiswa dalam tridharma bersifat wajib Sedangkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang opsional Anda dapat memilih salah satu dari beragam bentuknya Dan disarankan anda setidaknya Selama anda belajar di kampus Undira Mendapatkan minimal satu pengalaman dari MBKN ini Kita lihat jenis-jenisnya ya Kita lihat dari yang tengah warna hijau itu Pertukaran pelajar Ada dua jenis Pertukaran antarprodi di perguruan tinggi yang sama Jadi misalnya mahasiswa program studi manajemen Mengambil satu semester mata kuliah Itu di program studi sistem informasi Atau yang dari pendidikan guru anak usia dini Mengambil di sastra Inggris begitu Kemudian ada juga pertukaran pelajar yang keluar kampus Ke perguruan tinggi mitra Perguruan tinggi mitra kita yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri Seperti pertukaran pelajar yang ada ke Jepang, ke Jerman Kesempatan ada Dan anda harus aktif mencari tahu Dan jika ada kesempatan yang datang Coba, coba saja ambil kesempatan tersebut Kemudian ada juga program magang atau praktik kerja di dunia industri Atau kita sering sebut DUDI ya Dunia usaha, dunia industri Ada asistensi mengajar di satuan pendidikan Anda bisa mengajar misalnya di SD Terutama SD yang tertinggal seperti itu Ada penelitian atau riset Tadi saya sudah jelaskan ya tentang penelitian Ada proyek kemanusiaan Misalnya ketika ada bencana Ataupun tidak perlu ada bencana Ada proyek-proyek yang terkait dengan humanity Human rights atau hak asasi manusia Itu kalian bisa terlibat dan bisa diakui SKS-nya Kemudian ada kegiatan kewirausahaan Ada studi atau proyek independen Yang kalian kerjakan dengan supervisi dosen Dan juga supervisi dari luar, dari mitra Juga ada membangun desa Ini kaitannya dengan kegiatan pengabdian masyarakat Khususnya di sini disebutnya sebagai KKN Tematik Nah ada banyak jenis ini Saya akan tunjukkan dengan singkat saja Dari semua ini Kecuali magang dan pertukaran pelajar Itu yang biasanya diorganisir oleh program studi masing-masing Dan atau di fakultas Kegiatan-kegiatan yang lainnya Pasti ada koneksinya Ada koordinasinya dengan LPPM Jadi nanti kita akan banyak bertemu Ketika teman-teman sedang mengurus untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Seperti di tahun ini saja sudah ada banyak kegiatan-kegiatan Ada kakak-kakak Anda yang ada di desa Catur Melakukan kegiatan membangun desa Dengan tema kewirausahaan di sana Ada yang di desa Blimbing Sari Jembrane di sana Melakukan kegiatan yang serupa Ada juga yang mengikuti pertukaran pelajar di Jepang Dan ada juga yang asisten pun mengajar dan lain sebagainya Ayo terlibatlah dalam MBKM Ini jenis-jenisnya proyek di desa Anda nanti bisa lihat di buku panduannya ya Saya hanya secara sekilas saja menunjukkan Ada mengajar di sekolah Ada standar-standar SKSnya Untuk diakui Satu SKS itu setara dengan 2720 menit Karena standar kita di Indonesia adalah Untuk kegiatan yang di luar kegiatan belajar mengajar ya Itu satu SKS itu setara dengan 170 menit Sedangkan satu semester itu ada 16 minggu Jadi 170 dikali 16 Anda harus memenuhi standar kerja Untuk diakui 2720 menit per SKS Kesempatan yang diberikan sampai dengan 20 SKS Jadi kalau ingin mendapatkan 20 SKS secara full Itu 2720 dikali 20 Ada juga kesempatan yang mungkin kurang dari itu Jadi tinggal dikali saja SKSnya Nanti akan diatur bersama-sama Dengan prodi Dan juga koordinasi-koordinasi pihak yang terlibat Intinya sekali dalam era kampus merdeka ini Anda tidak bisa lagi menjadi mahasiswa yang sekedar Datang, duduk, diam Mendengarkan atau melakukan tugas-tugas Habis itu sudah Anda harus lebih terlibat secara aktif Dalam seluruh kegiatan tridharma Karena pada intinya Kegiatan MBKM adalah Pengejawan tahan dari tridharma tersebut Dengan berbagai bentuk dan jenisnya Nah Di samping kegiatan kampus merdeka Ada juga program dari Kemendikut Ristek Yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa Ini merupakan program tahunan juga Yang menumbuhkan Mewadahi dan mengujudkan ide kreatif dan inovatif mahasiswa Secara kompetitif Di sini Anda akan berkompetisi Tidak hanya dengan sesama rekan dari Umbira Tapi rekan-rekan dari seluruh Indonesia Perguruan tinggi negeri maupun swasta Untuk mengajukan either proposal Atau finish project Finish product Begitu Sehingga nanti dikompetisikan dalam sebuah ajang yang namanya PKM Ada pendanaannya dan ini memang kebanggaan sekali Baik untuk mahasiswa Untuk dosen pembimbing Untuk program studi, fakultas Dan tentunya untuk universitas Dampak PKM adalah Anda mendapatkan prestasi Pengalaman yang lebih Dan juga mendapatkan kebanggaan Bisa mengikuti program tersebut Ini merupakan satu hal yang bisa membuat Anda Menjadi mahasiswa yang luar biasa Saya ingat dulu seseorang mengatakan kepada saya Jika Anda ingin berubah dari biasa-biasa menjadi luar biasa Anda harus melakukan sesuatu yang outside of the box Yang di luar kebiasaan ya Ya salah satunya terlibat dalam kegiatan PKM ini PKM mengasah prestasi Kreativitas Ada unsur pendanaan Ada unsur kompetitif Jadi bagi kalian yang terutama suka berkompetisi Ini cocok Dan tentunya ini melibatkan yang namanya HOTS Higher Order Thinking Skill Jadi kita diajak berpikir lebih tinggi ya Lebih analitis Lebih kreatif begitu Ada dua jenis PKM Ada yang bentuknya proposal Itu lima bidang Ada juga yang karya tulis Yang proposal ada penelitian Jadi kita ajukan dulu proposal Kalau disetujui nanti kita didanai Kita diberikan waktu beberapa bulan melakukannya Ada penelitian yang dibagi menjadi dua lagi Di sini saya bisa tunjukkan sebentar ya Ada penelitian eksakta Ada penelitian yang sosial kumaniora Jika Anda di FKST Mungkin cenderung akan ke penelitian eksakta Yang di FEBH Penelitian Sosial Kumaniora Ada kegiatan pengabdian masyarakat Yang diharapkan juga lintas disiplin Lintas prodi Ada kegiatan PKM teknologi Penerapan teknologi ke masyarakat Ada kewirausahaan dan karsa cipta Di samping itu PKM karya tulis Ini yang sudah berupa finished product ya Hasilnya Anda laporkan dan Anda kompetisikan Jika bagus nanti mendapatkan insentif Bisa berupa artikel ilmiah Gagasan tertulis Atau gagasan futuristik konstruktif Yang dibuat dalam bentuk video Dapat dilihat di sini penjabarannya Kalau penelitian itu namanya PKMP Pengabdian masyarakat PKMM Ada juga PKMT Bedanya adalah pengabdian masyarakat Yang PKMM ini mitranya Adalah masyarakat yang non-produktif ya Seperti Karang Taruna Ibu-ibu PKK Sedangkan PKMT mitranya adalah dunia usaha UMKM maupun industri yang cukup besar pun boleh Teknologi yang diterapkan kepada masyarakat for profit Sedangkan PKMM adalah masyarakat non-profit Karsa cipta cenderung sifatnya inovatif Sedangkan PKM kebirausahaan Yang merupakan gabungan dari semuanya Dimana mahasiswa yang berusaha Atau ingin mengajukan sesuatu jenis bentuk usaha baru Dimana Anda sebagai pelakunya Sedangkan yang di PKMM, PKMT ini Anda sebagai pendamping gitu Mendampingi kegiatan yang ada di masyarakat Publikasi ilmiah ada AI, ada GT, sama GFK Bedanya kalau artikel ilmiah ini adalah Suatu artikel mengenai suatu kegiatan penelitian Atau pengabdian masyarakat yang sudah pernah Anda kerjakan Misalnya ada penugasan kelas dan lain sebagainya Itu yang sudah dikerjakan, Anda laporkan Sedangkan gagasan tertulis ini merupakan gagasan Gagasan yang merupakan solusi Terhadap suatu permasalahan yang dihadapi bangsa kita Kalau PKM GFK ini bentuknya dalam video Sedangkan yang gagasan tertulis bentuknya ya tertulis Oke, nah hal yang perlu diperhatikan Dalam melakukan PKM ini adalah mematuhi pedoman Pedoman diperbarui setiap tahun Lebih dari 50% proposal gagal Karena tidak patuh terhadap pedoman Nanti harus diperhatikan Kemahasiswaan undira Bagian kemahasiswaan undira Pasti setiap tahun bekerjasama dengan LPPM Mengadakan sosialisasi-sosialisasi Dan kemudian ada coaching klinik Untuk membantu Anda Membuat PKM yang layak untuk diajukan Dan semoga kita tentunya memang berharap Untuk layak mendapatkan pendanaan Sampai dikompetisikan di tingkat nasional Sementara saya cerita pengalaman membimbing mahasiswa ya Syarat-syaratnya adalah Pertama administrasinya lengkap Format penulisannya bagus Sesuai Sesuai dengan tema Sesuai bidang ilmu Dan ada unsur kreatifitasnya Begitu Untuk bisa lolos PKM Dan juga untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Yang lainnya Anda harus berpikir smart Apa itu smart? Smart adalah cara pola berpikir yang spesifik Jadi kita tidak terlalu luas mengambang-gembang begitu Tapi benar-benar spesifik Kemudian measurable atau terukur Dan kita juga melakukan sesuatu yang memang kita bisa kerjakan Jadi achievable R-nya adalah relevan Sesuai dengan bidang ilmu kita Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dan yang terakhir adalah timely Harus kekinian dan juga memang harus dibatasi oleh waktu Dalam memilih judul Hindari pemilihan judul yang panjang Cukup maksimal 16 kata Pilihlah susunan kata yang tepat Untuk menonjolkan fokus yang dipilih dalam PKM Sebentar saya berikan beberapa contoh Judul bisa mewakili isi proposal Jadi artinya dari judul itu orang bisa paham apa isinya Dan atau judul itu bisa sedikit kriptik ya Atau sedikit ada kode-kode gitu Supaya reviewer penasaran untuk membuka proposal Dari membaca judulnya Dan buatlah reviewer jatuh hati dengan judul Karena ini adalah kesempatan Anda untuk membuat kesan pertama Nah di akhir dari video ini Akan ada penugasan Jadi please pay attention ya Nanti jangan lupa ada kuis, ada tugas So please pay attention Saya berikan beberapa contoh yang sudah lolos ya Yang saya sempat dampingi Ini pengabdian masyarakat Catur Kintamani sebagai desa wisata kekinian Itu kata-kata kunci yang membuat reviewer tertarik Nah memang isinya bagus ya Oleh karena itu layak waktu itu untuk tidak naik Kemudian ada lagi pengabdian masyarakat juga Single origin edutracking Kita pakai kata kunci ya Single origin Itu asalnya dari kopi Edutracking ya Tracking berbasis edukasi Pengembangan desa wisata Pengembangan wisata edukasi berbasis kopi gelombang ketiga Melalui social influencer di Catur Kintamani Ini memang judulnya masih panjang Tapi ya jelas sekali apa yang kita ingin capai Melalui judul tersebut Ada juga ini penelitian ya Penelitian sosial humaniora yang sempat saya bimbing Bangunan terbengkalai sebagai destinasi wisata anti-mainstream Kata kunci itu menarik ya Kita pakai buzzwords yang menarik disana Studi kasus di X Taman Festival Bali Ada penelitian lagi Language premium dalam branding Persepsi dan preferensi konsumen millennial berdasarkan pilihan nama dan bahasa merk hotel Dan yang terakhir ini yang sampai lolos sampai ke PIMNAS Kami sampai ke ajang tingkat nasional ya Ini bener-bener kompetitif banget teman-teman ya Dari puluhan ribu proposal yang masuk itu hanya ratusan yang didanai Dan mungkin hanya sekitar sepersekian saja yang bisa diundang sampai ke nasional Untuk berkompetisi di Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional Ini contohnya judulnya waktu itu Diferensiasi Pemasaran Produk Kopi Arabika UUP Catur Piramita Melalui packaging dan branding yang menyasar konsumen millennial Intinya kami hanya menerapkan teknologi Yang terkait dengan packaging dan branding Untuk membantu usaha kecil di desa Catur Pintamani yang menjual kopi Sehingga kopinya ini bisa lebih diminati oleh konsumen millennial Disini kita beri nama brand Kopi Esaloka Karena memang kopinya berasal dari satu tempat Satu tempat Esaloka Ini adalah contoh PKM penerapan teknologi Hal yang terakhir izinkan saya menceritakan sedikit tentang Undira Innovation Awards Undira Innovation Awards adalah kegiatan tahunan Yang merupakan kerjasama antara LPPM Sebagian kemahasiswaan dan panitia Dies Natalis Semoga kalian ingat ya Dies Natalis Undira tanggal berapa? That's right, 7 Juli Jadi kita melakukan kegiatan ini setiap tahun Untuk menumbuhkan inovasi di kalangan mahasiswa Melalui sebuah kompetisi terkait dengan inovasi Disebut dengan Undira Innovation Awards Seperti ini yang kita nilai ya Ada uniqueness dan originality Kemudian ada pendekatan scientific Memang ini berasal dari suatu kegiatan yang scientific itu ya Tidak hanya sembarangan saja Ada nilai untuk pengembangannya, prosesnya Dan juga ada results-nya atau hasilnya Apakah produk ini nanti ke depannya punya potensi untuk dikomersialisasi Dan punya potensi untuk memberikan dampak kepada masyarakat Ini contoh-contoh pemenang Undira Innovation Awards dari tahun 2021 Tahun ini juara satunya adalah rekan kita dari program studi biologi Dengan produknya yaitu Akademi Mi Pintar dan Sehat Yang terbuat dari rumput laut Juara dua Sudari Kiki Peronika Dari PAUD ya Pusaka Puzzle Anak Berkarakter Yang ketiga Nifutu Melioni Anggara Putri Dari Teknik Informatika Bali Plan Hub Ekosistem Digital Sudah mulai masuk ke startup ya Peringkat keempat Ditempati oleh Sastra Inggris Raka Laksmi Arpin dan kawan-kawan Arwang Frame Lingkai Foto Modifikasi Peringkat kelima Nifutu Epi Pusbita Dewi Dari Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Dia membuat selai dari Belimbing Wulu Dan berbagai produk inovasi di sana Itu menarik Dan yang juara harapan ketiga ini Peringkat enam Junia Triwoli Dari Program Sudi Fisioterapi Sunrise Balm Setiap tahun Ada 30 lebih yang ikut Dan biasanya kami panggil Yang terbaik Terbaik di antara yang baik Itu untuk mengikuti final Dan mereka presentasi Sehingga juga mereka juga Mengumpulkan produk Begitu teman-teman Satu tim Terdiri dari 3 sampai 5 orang Nanti Perhatikan Kalau sudah mulai Nanti awal-awal tahun Begitu ya menjelang Bulan-bulan ini Nanti akan ada sosialisasi Proposal diterima Mei Juni Ada seleksi Dan finalnya Biasanya di akhir Juni Karena pengumuman pemenang Itu dilakukan di Dias Natalis kita Sekali lagi 7 Juli ya Jangan lupa Itu tanggal Yang Anda harus tahu Sebagai semua Mahasiswa diterima kasih Kuis dan homework Oke Ada dua tugasnya nih Yang pertama Ada kuis yang kalian kerjakan Di tautan ini ya S.id Slash Kuis Tridharma Strip Undira Semuanya huruf kecil Saya juga akan menyediakan Tautannya di bawah ini ya Di deskripsi Dari video ini Skemanya Buat rancangan judulnya Dan berikan kami Penjabaran 3 sampai 5 kalimat saja Kira-kira penelitian Kegiatan pengabdian masyarakat Penerapan teknologi Atau cipta karsa Kewirausahaan ini Tentang apa sih Itu bisa disampaikan Melalui tautan itu ya S.id Slash Rancangan judul Strip PKM PKMnya huruf besar Sekali lagi Itu akan ada di bawah ini Di deskripsi Dari video Silahkan Anda akses Lastly Terakhir kali Welcome to Undira Selamat datang di Keluarga Besar Universitas Dianapura Salam teladan Dan unggulan Terima kasih telah menonton